Beda prinsip boleh, persaudaraan harus terus meskipun gak cocok Karena kalau memutus persaudaraan dilaknat sama Allah Nabi menyatakan Allah melaknat orang yang memutus tali persaudaraan meskipun dia matinya di dalam Ka'bah Dalam hadis lain, orang yang memutus tali persaudaraan selamanya gak bisa masuk syurga Makanya ketika misalnya dengan keluarga kok gak cocok, gak apa-apa Saya memang gak cocok sama dia, tapi dia paman saya Saya memang gak cocok sama dia, tapi dia bibik saya Anak itu emang nung wakal, aku gak seneng, tapi dia keponakan saya Jangan kok us, gak dolur-duluran ya wis Apalagi sampai ada yang keliwat, gak dolur-duluran gak patre Lambi nih wong Jowo biasanya kayak gitu Orang abu lahap saja yang bencinya kepada Rasulullah luar biasa Manggilnya masih iya bena akhir, keponanku Maka kalau ada gak cocok sama temen, gak cocok sama keluarga, gak cocok sama tetangga kok Gak tonggo-tonggoan, gak konco-koncoan, gak paten Berarti dia lebih jahat daripada Abu lahap Masya Allah Maka ketika surat abad itu turun Ada seorang sohabat kalau gak salah namanya Ibn Noaim Itu saking gergetennya sama Abu lahap Dia mikir Allah saja gergeten sama Abu lahap Saya juga ikut gergeten Dia itu setiap saat wiridahnya itu tabat Sambil bawang batu Setiap tabat ya da'abilah Ini batu di takutoh no Niat ngeproh Tidak sih Abu lahap Jadi tabat ya da'abilah Begitu sampai istrinya Abu lahap Ini batunya dikerepes-kerepes Duhunyet-duhunyet Niat ngerpes apa nih Itu dibaca seribu kali setiap hari Satu ketika Dia lagi miripan Ini Tepat Ini gak pur-pur lo tau gak? Enggaknya watu Tepat Wapur Tonangan Rasulullah Rasulullah milikir Bahasa Arab itu kalau bantai pertanyaan Ma itu ada unsur heran Bawang ini Wiridah Gak la ilaha illallah Gak subhanallah Gak allahu akbar Gak la haula walahu wa ta'iladillah Wiridah Tepat 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 Akhirnya ditanya sama Nabi Bro Anda itu kok aneh banget Dikir gak pake la ilaha illallah Gak pake subhanallah Gak pake alhamdulillah Gak pake la haula walahu wa ta'iladillah Kok pake tabat 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 Itu apa maksud kamu? Dia yang jawab Saya itu gergeteng sama Abu Lahab Selalu memusuhimu ya Rasulullah Maka saya pikirkan kayak gini Biar semakin celaka gitu Abu Lahab Apa kata Nabi ini? Ada diriman buah? Taukah anda? Siapa Abu Lahab itu? Wallahi ma'adri ya Rasulullah Demi Allah saya gak tau siapa dia ya Rasulullah Buah Ami Abu Lahab Bunum Pak Le Ku Lah kok mau pisui? Lah kuwe Loh min doanku Ayo orang Lah dia itu pak le Ku pamanku Kok kamu pisui? Kamu boleh baca tabat Tapi jangan bertujuan untuk ikut-ikut Memisui pak le Ku Biar itu urusannya dengan Allah Apa urusannya dengan kamu? Mulai saat itu Itu sahabat gak pernah baca surat tabat Kecuali tata rusak Terus gak berani lagi baca surat tabat Bahkan Bahkan Salah satu putri dari Abu Lahab Yang namanya Zainab Itu Aslamat Wajrat Masuk Islam Dan berhijrah bersama Nabi Ke Madinah Setelah turun surat tabat itu Ini putrinya Abu Lahab Yang bernama Zainab Yang telah masuk Islam Dan hijrah bersama Rasulullah ke Madinah Jadi bahan semohan Digawetnya Nye Anu Wong Lagi ke pasar Nawar barang kekemuran Yoti tabat Misalnya beli baju Ini harganya berapa? Hilangin Rp2.000 Terus dia nawar Rp1.500 Tabat Penjualnya langsung bata tabat Lagi lewat Ditawarin nama penjual Mbak Zainab Gak beli barangku Enggak Hmm Tabat Di toko juga gitu Beli apa Mbak Zainab Beli gulanya Gulanya Tabat Semana Dia bersedih Mau marah kok ayat Quran Mau gak marah Bapak Ditabat Tabat terus Subhanallah Mau marah itu ayat Quran Mau gak marah kok Bapak Iya kalau tabat dibaca di masjid Di musholah No pasar tabat No toko tabat No warung Tabat dimana-mana tabat Kemudian dia menangis Matur Matul kepada misanannya Sepupunya Yaitu Rasulullah Mbak Zainab Ya Rasulullah Bagaimana dengan anak-anaknya Orang kafir selain saya Kan banyak yang bapaknya kafir Banyak diantara sahabat-sahabat itu Yang ibunya kafir Bapaknya kafir Tapi kenapa yang ditabat Kok cuma bapak saya Yang lain kok gak ditabat Apa sikap Rasulullah Oke Zainab Kalau gitu besok Sholat juhur Kamu sholat di barisan Yang sekiranya aku bisa melihat kamu Siap Begitu jamaah sholat juhur Zainab itu yang berada di barisan depan Pakai-pakaian yang mencolong Biar Rasulullah bisa menengeri Selesai sholat jamaah Rasulullah Zainab terus berdiri Zainab sa'al Zainab kemari Ya ya Rasulullah Zainab berdiri disampingi Rasulullah Kemudian Rasulullah bersabda Halihi bintuani Ini putrinya pamanku Rasulullah gak mengatakan Halihi Zainab binti Abi Laham Enggak mengatakan ini Zainab putrinya Abu Laham Tapi halihi bintuani Ini putrinya pamanku Ini saudari sepupuku Mulai saat ini Siapapun tidak boleh mengatakan kepadanya Kecuali perkataan yang baik Mulai saat itu Surat tabat itu menjadi surat yang paling tidak laku di mati Kesimpulan dari cerita saya ini apa? Betapa Rasulullah sangat Mementingkan ikatan tali persaudaraan Allah SWT Jadi kata putrinya Persaudaraan timbul karena adanya persamaan Selama ada persamaan dengan apapun Dengan siapapun berarti Saudara Rasul Kita dengan binatang itu berarti Saudara Tuh kan ada persamaan Saya tanya Binatang itu makhluk hidup apa enggak? Terus kita Termasuk yang ngomong Makhluk hidup apa enggak? Ya berarti sama dong Binatang makan kita juga Binatang minum kita juga Kan sama dong Binatang tidur kita juga Ayo nyauta Ayo nyauta Toglu enggak semangat Binatang makan kita juga Kan sama Binatang minum kita juga Binatang tidur kita juga Kan sama Binatang rabenat kita juga Rabenat Rabenat itu bahasa Subhanallah Maka Kita itu punya saudara Yang bernama Wados Oleh karena itu Hubungan dengan binatang pun Diatur dalam Islam Allah masjid Allah mahammad Arifku bilhayawan Wajibun Bersikap lemak lembut Berbuat baik Kepada binatang Itu hukumnya wajib Kenapa kok wajib? Karena masih ada hubungan saudara Loh iya Jadi kita dengan putus itu dulur Mono kok ada yang protes Loh kalau dulur kok disembelih Loh kan diizinkan oleh Allah Memang diizinkan oleh Allah Ya disembelih Tapi karena masih mampu dulur Nek nyembelih gak oleh ngawur Harus menetapi beberapa ketentuan Beberapa syarat Pembelih dulur Pisaunya harus tajam Terus wari khilmat bu Binatangnya harus dienakkan Posisinya enak Baru tengok Jangan sampai menyakitkan Ingat besok Misalnya sama lagi nonton kambing Ditanya sama temen Harap nyantikan Belih dulur Belih dulur kok disembelih Emang disuruh sama Allah Halo Ya Allah ya garim Mohon maaf Ada Makhluk Allah itu Kan macem-macem Ada makhluk yang punya akal Gak punya nafsu Gak punya nafsu Namanya Malaikat Punya akal Gak punya Nafsu Ada yang punya nafsu Gak punya akal Namanya Binatang Nah kita ini manusia yang komplit Punya akal Punya akal juga punya nafsu Punya akal juga punya nafsu Bentar Panitia perkemisan Nanti dulu Ini baru mau serius ngajinya Dan nanti ada waktunya sendiri Satu Malaikat Jibril Gak pernah korupsi ayat Misalnya disuruh Salah ini Sampaikan ayat ini Kepada nakua Lihat ini ayatnya bagus Gak usah Sampaikan peng GWA Yang korupsi itu Kalau Malaikat Jibril Gak pernah seperti itu Malaikat Mikael Gak pernah salah Dalam membagi riski Riski untuk sampaian Gak mungkin salah Ini Amher Musola Demikian pelar Rizkinya Amher Musola Gak mungkin keliru Jatuh ke sampaian Malaikat Mikael Gak pernah salah Yang suka salah Itu panitia pengajian Aku tahu soalnya Rentekan nomor Keliru Ekdo Sadro Genda Semua orang itu Rizkinya udah diatur Sama Hoto Dan Malaikat Mikael Yang bagian Menyalurkan Sebagai penyalur riski Gak pernah Salah Gwiswana jatuh Dwe-dwe Setiap orang Ada jatuh Rizki masing-masing Kerja itu Hanya bagian Dari kertiar Jangan dipikir Kalau kerjanya keras Pasti rizkinya banyak Belum tentu Ngomong Loro nemeni Loro nemeni Ska iso Bopo Kare Gak bisa apa-apa Nggak bisa apa-apa Nggak ada pinggirnya Jajan-jajan Gak pake Dikira kalau kerjanya keras Terus duitnya banyak Kalau kerjanya nyantai Gak bisa dapet duit banyak Kata siapa Itu orang-orang yang cari batu itu Di gunung itu Pake gerajin Grok 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 Sehari Pol Sehari Suntuk Grok Grok Batu besar-besar itu yang diambil Glodak Glodak Kerjanya keras Grok Grok Keringet itu lo Saya neger-neger Grok Grok Sedih nonton Paling bayaran Satu sewa Itu yang diambil Batu Gap Bedi-gedi Ada yang ngambil Batu Cewili Tapi Serong puluh juta Batu ginjal Batu ginjal Oke Terus Malaikat Israel Juga gitu Gak mungkin salah Nyabut nyawa Gak mungkin salah Sasaran Misalnya Ini Sebagian dari Amir Fusola ini Ada yang Itu baju putih Itu misalnya Dicabut nyawanya Dua bulan lagi Nyangak gue Gak mungkin Gak mungkin salah Terus sampai Misalnya besok Dicabut nyawanya Ya besok Saya misalnya 90 tahun Lantian Israel Gak mungkin salah Karena Malaikat itu Gak punya nafsu Maka Malaikat Gak pernah Dosa Jadi Malaikat itu Ada Apa ya Ada Dosa kayak apa Itu gak kepingin lah Malaikat itu Teman pernah dengar Ada Malaikat Minum ciu Malaikat itu Serah Tujung Lerek Biasa Plora-plora Apa Tunggamun Malaikat itu Malaikat itu Sudah punya nafsu Dia hanya punya Angkal Sehingga Malaikat itu Gak tau Gojelokan Tau tugasnya Masing-masing Misalnya Malaikat Jibril Lagi lewat Tau Malaikat Israfil Yang tugasnya Nihap trompet itu Jibril yang gak pernah Gojeloki Pertahun baruan Pertahun baruan Pertahun baruan Gak Gue emang gak punya nafsu Hanya punya Angka Seh tanya-tanya Tolong dijawab Halo Aku takut jawab ya Taman seneng di Kenal wong Ambe kenal Malaikat Nih seneng di Seneng kenal wong Gak mau Malaikatnya Lebih mulia wong Lebih mulia manusia Daripada Malaikat Malaikat pantas Gak pernah dosa Emang gak dikasih nafsu Gak dua dirahi Gak dua nafsu Kita orang udang Mulus-mulus Gak belah Seorang ilerah Gak dua nafsu 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 binatang itu punya nafsu tapi enggak punya akal maka kehidupan binatang itu yang monoton dia hanya punya nafsu tapi enggak punya akal maka dalam dunia perkewangan enggak ada perkembangan enggak ada kemajuan suruh bikin pakaian enggak bisa makanya sampai dalam dunia binatang itu enggak ada kemajuan enggak ada perkembangan siapa yang pernah whatsappan sama garangan jadi mulai dulu sampai sekarang sampai kapanpun kehidupan binatang itu ya kayak gitu suruh baca enggak bisa emang sama awal dibikin seperti itu kalau binatang bisa baca kawan misalnya ada kambing bisa baca wih anak kambing lagi lewat di depan warung situ ada tulisan jual sate kambing jadi karena binatang itu enggak punya akal yang monoton halo makanannya ya mulai dulu sampai kapanpun ya segitu itu aja kayak apa jarang capi medus itu panganan yo suket mentan sampai kapanpun yo suket mentan nah karena dia enggak punya akal yang pokok nggak berpikir sekali-kali gae sob damen enggak bisa karena dia enggak punya akal maka enggak ada agama enggak ada aturan enggak ada agama enggak ada agama enggak percaya enggak peduk herder pate celengi takonono bro agamamu apa enggak ngomong emang enggak punya agama karena enggak ada agama enggak ada aturan waduh si rabinan sak dalang-dalan biasa waduh selanang ketok waduh selingkrik langsung bluk 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 biasa enggak ada agama makanya abadah notekai nah kok ada patar anoteng anggalan patar anggalan pasaran sak dalang-dalan karus yang mudah nunggur-nunggur menukai berarti lebih hina daripada wuuh para pedus-pedus kalian yang saya hormati berarti manusia yang tiru wuuh 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 maka dia bisa lebih hebat daripada malaikat tapi sebaliknya ketika justru nafsunya yang mengendalikan akalnya maka dia lebih hina daripada binatang oke maksudnya materi ini tapi di lokal tarihan apa sih saya suwi lo apa minggak ya orang isi ya weh tapi cewa kalau akal manusia bisa mengendalikan nafsunya maka manusia bisa lebih hebat daripada malaikat kenapa? karena akalnya divariasi dengan keindahan nafsunya nafsunya itu bisa jadi indah kalau dimodifikasi oleh otak oleh akal malaikat itu cuma punya akal gak punya nafsu jadi monoton juga malaikat itu kalau pikir kalau baca quran kalau tasbih kalau sholawat ya gitu-gitu aja pancet datar tanpa lagu tanpa nada semua sama bahkan malaikat yang ditugasi untuk sujud ya mulai diciptakan sampai akhir zamannya sujud suruh rukun gak bisa itu malaikat bisanya cuma sujud jadi malaikat juga heran itu kok bisa tuh-tuh jadi-tuh 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 li-guli gobek gobek belasanya kok hanya nyosok terus ya emang dia gak bisa bisanya cuma sujud itu tok malaikat yang tugannya dikit ya dikit dan pikirnya seragam sama kayak gitu semua kalau kita kan enggak karena akal kita divariasi dengan keindahan nafsu bisa indah pakai nada pakai lagu coba kalau mereka semuanya sama kok tinggirnya kalau kita enggak adhan meka sama adhan jowo sama apa beda? beda adhan meka kan wena coba 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 adhan jowo adhan jowo besok merawat adhan jenaga adanya beda-beda macam-macam terus apalagi baca Qur'annya Imam Masjidil Haram sama baca Qur'annya Imam Masjidil Yongceon kira-kira sama apa beda beda Alhamdulillah Alhamdulillah di loge ini merupakan spirit motivasi aku duenak saya ingin ngasih itu maka tunggu ini biasa saya dulu juga gitu di loge cerah maka kayak gitu saya bisa tekan korea rumah kamu rapenang yuk penang rumah kamu dinyek yuk rapenang yuk penang ini hatimu waras ini dinyek wa hatimu loro berarti hatimu bosok halo baca Qur'annya beda fikirnya juga beda beda-beda kalau kita emang akal kita dihias dengan keindahan nafsu fikiran aja beda-beda sama-sama la ilaha illallah itu beda-beda kalau untuk takbiran nih kok ku akbar Allah ku akbar Allah ku akbar la ilaha illallah kayak gitu tapi kalau untuk tahlilan beda lagi la ilaha illallah la ilaha illallah kan sama-sama la ilaha illallah tahlil aja beda-beda kalau tahlil emang suka yuk berkat gede yuk la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Lusa la ilaha illallah, la ilaha illallah sana sambutan nih mari sama-sama jana zanya almarhum mbak surekto kita antar kemang bareng la ilaha illallah, la ilaha illallah pikirnya beda-beda sama-sama la ilaha illallah, lakuni seje seje colawatnya beda-beda ini manusia Indonesia luar biasa banyak grup-grup sholawatku fansen sholawatku luar biasa sepenang aku bangga dengan Indonesia bahkan sholawatnya bukan hanya Allahumma Suli Atta Muhammad nanti padang bulan padangi koyon inok ambil terbangan maleka tokoh iso rembulan seng awe awe apa-apa tungguan gue bulan gue awe awe canggih jauh canggih Indonesia canggih Allahumma Suli Alhamdulillah Muhammad biar sekarang dikatakan bid'ah macem-macem Allahumma Suli Alhamdulillah yang sering saya sampaikan sholawat ya sholawat ngapa itu sholawat yang padang bulan yang pakai ngeplahi terbang